Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tidak selalu ya Hari ini kita akan belajar tentang tema bermain di lingkunganku Tema bermain bersama temanku ya Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut keyakinan masing-masing Berdoa, mulai Berdoa, selesai Amin Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Yuk kita mulai pembelajarannya Nah, kakak harap setelah kalian menonton video ini Kalian bisa memahami yang pertama Tes cerita tentang memetik buah jambu di rumah ujir Dan kosa kata-kosa kata pentingnya ya Yang kedua, kita bisa memahami tentang gerak kekeharian dan gerak alam Dan kita bisa menurutannya Kemudian kita bisa memahami tentang materi perkalian ya nak Yuk kita tonton videonya Coba kalian amati gambar di samping ini Sedang apa mereka nak? Ya, benar sekali Mereka sedang memetik buah Coba kalian amati lagi Cara-cara mereka memetik buah ya Bagaimana cara mereka memetik buah? Ya, benar sekali Mereka memetik buah dengan cara memanjat Memetiknya menggunakan tangan Kemudian ada yang menggunakan bambu Atau biasa disebut dengan galah Nah, selanjutnya kita membaca teks cerita pendek Memetik buah jambu di rumah Udin Yuk kita membaca bersama-sama Memetik jambu di rumah Udin Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah Udin mengajak Benny dan teman-teman Untuk bermain di rumah Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah Buahnya sangat banyak Udin dengan semangat memanjat pohon jambu Benny memetik jambu dengan menggunakan galah Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik Mereka bermain dengan riang gembira Selanjutnya kita membaca teks cerita pendek Yang terlalu tinggi Memetik buah jambu di rumah Udin Kalian atau menemukan kosa kata-kosa kata yang tidak kalian tahan, nak? Apa saja? Ada memanjat Kemudian memetik jambu Nah, kita belajar Kita belajar bersama-sama ya Kita belajar kosa kata penting Yuk, kita belajar bersama Kosa kata yang pertama adalah memanjat Memanjat adalah menaiki sesuatu agar lebih tinggi Kosa kata yang kedua adalah memetik buah Yaitu mengambil buah dari pohon dengan menggunakan tangan ataupun galah Dan yang terakhir adalah kosa kata galah Yaitu tongkat khusus yang terbuat dari bambu atau payu Yang digunakan untuk mengambil sesuatu yang tinggi Contohnya saja buah atau daun Terima kasih telah menonton! Nah, kalian kan sudah belajar Tentang kosa kata-kosa kata pentingnya Sudah paham bukan? Coba kalian amati Lani yang sedang memetik buah Lani menggunakan apa nak untuk memetik buah? Ya, benar sekali Lani memetik buah menggunakan tangannya Dengan cara mengulurkan tangannya Itu yang dinamakan gerak keseharian ya nak Selanjutnya kita akan belajar tentang gerak keseharian dan gerak alam Kalian tahu tidak gerak keseharian dan gerak alam itu apa? Oke deh, kakak akan menjelaskan tentang gerak keseharian dan gerak alam ya Yuk kita simak Nah, gerak keseharian adalah gerakan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari nak Contohnya saja menyapu, memetik buah, kemudian menanam tumbuhan dan lain sebagainya Gerakan alam adalah gerakan yang biasa terjadi pada hewan dan tubuhan ya nak Contohnya pohon yang tertiup angin kencang Kemudian burung yang terbang ke tanah kemari dan lain sebagainya Nah, selanjutnya kita belajar tentang gerak keseharian ya nak Yuk kita ikutin gerakan kakak Gerakan yang pertama kita menolakkan kepala ke kanan dua kali, ke kiri dua kali ya Satu, dua, satu, dua Selanjutnya menggerakkan kepala sebanyak dua kali ke atas dan ke bawah ya Satu, dua, satu, dua Selanjutnya menggerakkan tangan ya Menggerakkan tangan ke atas dua kali, ke bawah dua kali Satu, dua Nah, selanjutnya kita melakukan gerakan tangan ke kanan dua kali, ke kiri dua kali ya Satu, dua, satu, dua Nah, setelah ini kalian lakukan sendiri-sendiri di rumah ya Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian Masih adakah kalian yang ingat tentang perkalian? Perkalian itu apa nak? Ya, benar sekali Perkalian merupakan penjumlahan yang dilakukan secara berulang-ulang Nah, kakak memiliki tip untuk merubah penjumlahan menjadi perkalian ya Berikut ini merupakan tip untuk merubah penjumlahan menjadi perkalian Tip yang pertama yang kita jumlahkan kita letakkan di belakang ya Kemudian kita kalikan dengan bilangan yang ada di depannya Kalian pernah minum obat tidak? Biasanya saat minum obat ada tulisan tiga kali satu ya Tiga kali dalam satu hari Satu hari kita minum pada pagi hari Kemudian satu kali lagi kita minum pada siang hari Yang terakhir satu kali lagi yang kita minum pada malam hari Yang artinya satu ditambah satu ditambah satu Hasilnya tiga Nah, itu merupakan contoh perkalian dalam kehidupan sehari-hari ya nak Selanjutnya kita mengerjakan soal matematika secara bersama-sama ya Beni memetik tujuh buah jambu Udin memetik tujuh buah jambu Lani juga memetik tujuh buah jambu Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edu dan Siti Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang nak Yuk kita hitung bersama-sama Beni memetik tujuh buah jambu Beni memetik tujuh buah jambu Ditambah Udin memetik tujuh buah jambu Kemudian Lani memetik tujuh buah jambu Berapakah hasilnya nak? Tujuh ditambah tujuh ditambah tujuh Tujuh ditambah tujuh sama dengan empat belas Empat belas ditambah tujuh sama dengan dua puluh satu Nah berikut ini merupakan bentuk perkaliannya Ada berapa keranjang buah nak? Kita hitung bersama ya Satu, dua, tiga Kita tulis ya Tiga, dikali Di dalam keranjang ada berapa buah jambu nak? Tujuh ya Kita tulis tujuh Tiga, dikali tujuh Maka hasilnya adalah dua puluh satu Nah pembelajaran hari ini sudah selesai ya nak Hari ini kita belajar tentang apa saja? Ya benar sekali Hari ini kita belajar tentang Memetik jambu di rumah udin yang di dalamnya terdapat kosa kata-kosa kata pentingnya ya Kosa kata-kosa kata pentingnya adalah memanjat Kemudian memetik dan juga galah Yang kedua kita mempelajari tentang gerak keseharian dan gerak alam Contoh gerak keseharian adalah saat kita menyapu, memetik buah dan juga menanam tubuhan Kemudian contoh gerak alam adalah pohon yang tertiup angin gencang dan juga burung yang serbang ke sana kemarin Nah setelah itu kita belajar tentang perkalian ya Perkalian adalah penjumlahan yang dilakukan secara berulang-ulang Nah pesan kakak dalam pembelajaran hari ini adalah Kalian harus berhati-hati dalam bermain ya nak Kemudian patuhilah kedua orang tuamu Kemudian kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan Memakai masker saat keluar rumah Kemudian tidak menyentuh area mata, hidung, dan mulut Sebelum mencuci tangan dan juga sebelum mencuci tangan Kita tidak diperbolehkan menyentuh muka dan juga makanan ya Cuci tangan lah menggunakan sabun ya Agar semua bakterinya hilang di tangan kita Kakak harap tips ini kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Agar virus corona tidak menempel dan bersembunyi di tubuh kita Nah sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut keyakinan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Amin Sekian pembelajaran hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye